Bukan pemain sekaliber Robert Lewandowski yang menjadi mimpi buruk Barcelona di Liga Champions selama ini. Nyatanya justru rekan setimnya Thomas Muller yang sungguh memberi banyak pelajaran berharga bagi klub raksasa Katalan tersebut. Gak main-main, pemain jebolan asli Bayern München ini adalah orang yang paling banyak menjebol gawang Barca di Liga Champions. Dan bagi Muller, Barca juga tim yang paling banyak dia bobol di kompetisi paling bergensi Eropa tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Thomas Muller mungkin pemain yang gak begitu ditakuti sebagaimana Robert Lewandowski. Tapi bagi Barca, pemain asal Jerman tersebut benar-benar jadi mimpi buruk. Total 7 kali sudah Muller menghadapi Barcelona yang semuanya di Liga Champions. Dan dari 7 kesempatan itu, 8 gol dibukukannya. Rekor terbanyaknya ke 1 klub di Liga Champions. Sekaligus jadi penjebol terbanyak Barca di kompetisi tersebut. Muller juga mencetak 2 asis dari 7 pertemuan dengan Barca tersebut. Istimewanya, dari 7 laga itu hanya satu kesempatan yang gagal dimanfaatkan Muller untuk mencetak gol. Tepatnya pada leg kedua semifinal Liga Champions 2014-2015. Kala itu Barcelona berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor agregat 5-3. Hasil kemenangan 3-0 di kandang pada leg pertama dan kalah 2-3 di kandang Bayern pada leg kedua. Barca pula yang keluar sebagai juara pada akhir musim setelah menang 3-1 atas Juventus di laga final. Kala itu Barca memang begitu superior dan mengakhiri musim dengan kemenangan treble di bawah pelatih Luis Enrique. Lini depan mereka ketika itu masih di unit trio MSN alias Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar. Bayer Munchen harus menunggu sampai 5 tahun untuk membalas kekalahan di Liga Champions kala itu. Dan sungguh balasan klub Bavarian tersebut benar-benar membuat sakit sampai ke tulang. Dalam laga 1 leg di lapangan netral dampak pandemi COVID-19, Bayer mencatatkan kemenangan ikonik atas Barca dengan skor yang sangat-sangat mencolok. Muller menjadi salah satu protagonis dalam kemenangan besar 8-2 di babak perempat final itu. Barca yang masih diperkuat Lionel Messi benar-benar dibuat gak berkutik dan hanya jadi pesakitan. Dua gol Muller itu pun sudah membuatnya menjadi penjebol terbanyak kegawang Barca di Liga Champions dengan perincian 6 gol dari 5 penampilan. Kemenangan besar atas Barca itu pun berhasil menjadi momen penting bagi Bayer yang berhasil menjaga performa sampai laga puncak. Di babak final, Bayer memastikan gelar setelah menang 1-0 atas Paris Saint-Germain. Inilah gelar Liga Champions ke-6 Bayern sepanjang sejarah. Setahun setelah tragedi 8-2 tersebut, Muller dan Barca kembali dipertemukan. Keduanya tergabung di grup Liga Champions 2021-2022. Muller pun kembali memberi pelajaran bagi Barca. Pertemuan pertama musim ini, Barca dihajar di kandang sendiri. Bayern menang besar 3-0 di Camp Nou dengan 1 gol di antaranya dicetak oleh Muller. Padahal gelanjutan di putaran kedua, fase grup Barca dituntut balas dendam demi bisa terus melaju ke 16 besar. Namun skenario yang mesti dihadapi benar-benar gak mudah. Bayern masih menjaga rekor kemenangan 100% dan laga penentu tersebut dimainkan di kandang Bayern Allianz Arena. Dan bisa ditebak, Barca sekali lagi jadi bulan-bulanan. Skor 3-0 berakhir untuk tuan rumah. Dan lagi-lagi, 1 gol dicetak oleh Muller. Menggenapkan rekor koleksi golnya ke gawang Barca menjadi 8 dari 7 pertemuan. Barca tersungkur dan terdepak dari Liga Champions. Europa League sebagai kompetisi Eropa kelas 2 pun menjadi rumah barunya. Selepas laga di Allianz Arena tersebut, Muller tanpa ragu menyebut bahwa Barca minim intensitas yang dibutuhkan untuk bisa bertahan di era sepak bola modern Eropa. Yang mana hal itu pun menjadi sangat ironis mengingat Barca sebenarnya mempunyai pemain-pemain yang hebat. Barca pun termasuk tim yang memenuhi kriteria menjadi tim kuat secara teknis. Namun intensitas itulah yang dinilainya menjadi hal minus di Barca saat ini. Dalam kesempatan wawancara sebelumnya, Muller sempat menyatakan bahwa dirinya memang berambisi meraih gelar demi gelar di level internasional. Dalam hal ini, Liga Champions bersama Bayern München. Yang mana dengan target tersebut, Bayern secara khusus dan sepak bola Jerman secara umum ditargetkan untuk bisa makin diakui dunia. Misinya itu pun gak lepas dari keresahannya yang melihat rekan-rekan setimnya gagal memenangkan Ballon d'Or. Seperti Frank Ribery yang pada 2013 sangat layak menjadi pemain terbaik dunia. Malah pada hasil akhir voting Ballon d'Or hanya berada di peringkat 3 di bawah Messi dan Cristiano Ronaldo yang menjadi pemenang. Situasi yang sama terulang lagi tahun ini terhadap rekan setimnya, Robert Lewandowski. Striker asal Polandia itu diakininya pantas meraih predikat pemain terbaik dunia tersebut. Namun pada akhirnya, Messi lah yang terpilih menjadi pemenang Ballon d'Or 2021.